Bapak Kasumul Anwar ini adalah salah seorang arsiparis Kabupaten kita Kuta Timur yang paling senior ya Dan kebetulan beliau juga suku asli Banjar Samarindang ya Pak? Iya Pak Kelahiran Samarindang ya? Samarindang Jadi dengan kabar ditetapannya Kalimantan Timur Sebagai ibu kota negara Republik Indonesia yang baru Kita ingin mendengarkan pendapat atau tanggapan dari orang asli Kalimantan Timur Harapan-harapannya Sejarahnya bagaimana Sehingga pulau Kalimantan ini ikut juga merasai kemerdekaan jelak ya Nah gitu lah kira-kira teman-teman Ayo sebentar Kita pasang dulu Nah gitu Jadi Bapak Kasumul Mohon maaf mengganggu kesibukan beliau Sebagai arsiparis yang luar biasa Beban beratnya Beban beratnya Jadi kembali tadi bahwa Berapa hari yang lalu Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo Sudah menatapkan bahwa Kalimantan Timur sebagai ibu kota Kabupaten Ibu kota negara Republik Indonesia Mendapatkan Pak Gimingana ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita panjatkan kehadirat Tuhan Bahwa Dengan Terbentuknya Ibu kota Negara Republik Indonesia yang dipindahkan ke Kalimantan Timur Kami sebagai warga Kalimantan Tritumur Terupanya Warga Sangat tak maupun Sangat indah Antusias Ya mudah-mudahan Dengan Terbentuknya Dipindahkannya Ibu kota Negara Republik Indonesia Kalimantan Timur Pembangunan kita Dapat meningkat Seperti yang diinginkan Oleh masyarakat Kaltim Termasuk orang-orang itu Guru-guru kita Jangan bari Antusiasis Dan Juga Kita sebagai PNS Memudahkan lagi kita untuk Itu Untuk Berurusan Ke Ibu kota yang baru Yang dulunya kita Jauh berurusan ke Jakarta Sekarang Lebih mudah lagi Untuk Koordinasinya Dan mudah-mudahan Pembangunan Ibu kota Negara Republik Indonesia Lebih Dipercepat Jadi Pertumbuhan Perkembangan Penduduk Di Kalimantan Timur Lebih berkembang Daripada Daerah Paling tidak Rakyat Kalimantan Timur Nantinya Lebih sejahtera Daripada Sarana-sarana Jalan Iprasutut Gak ada Jalan Yang diinginkan Gak ada lagi Jalan Beceh Ya Diinginkan Kita sebagai Sebagai Kejabat Arsiparis Artinya Dari LKD Dinas Perpustagan Kearsipan Artinya Mendukung Adanya Program Pemerintah Dipindahkannya Ke Ibu kota Ini Ya kan Mungkin Nanti kita bisa Dapat Menarik Beberapa Mengumpulkan Beberapa Data-data Arsip Yang statisnya Yang kita dapat Kita simpan Mungkin Dari Provinsi Mungkin Bisa Menyimpan Arsip statisnya Mungkin Kita dari LKD LKD Kabupaten Kota Bisa juga Untuk Menyimpan Arsip-Arsipnya Ada Dan kita Jadikan Sebagai Museum Seperti Yang ada Di Andri Odiorama Di Jakarta Jadi Mau gak Mau kita Yang di LKD Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Dinmur ini Dalam 3-4 tahun Ini Menyiapkan diri Menyiapkan diri Bagaimana Nanti pasti Kita akan Menerima Kunjungan-kunjungan Teman-teman Dari Darah-darah Lain Provinsi Lain Yang Kesini Yang Tadinya Kita Studi Bandingnya Ke Jawa Nah Akhirnya Orang-orang Jawa Itu Atau Di luar Kalimantan Yang Akan Studi Banding Kesini Berarti Khusus Di bidang Pengelolaan Arsip Karsipan Dan Lebih Umumnya Dinat Perusahaan Pembangunan Bidang Dua urusan Ini Urusan Perusahaan Dan Karsipan Menjadi Percontohan Mau gak mau kita Berbenah Berbalik Sekarang Menurut Julak Anu Silia Virasa Julak Karena Julak Ini kan Pak Aspol Sudah beberapa Kali Keantri Karena Beliau Sudah Paling senior Di kantor Ini Sebelumnya Beliau Adalah Kabit Di bidang Perpustakaan Jadi Sekarang Jadi Arsip Paris Yang paling senior Di Kalimantan Timur Jadi Merupakan Aspol Berarti Nanti Andri Itu Juga Ikut Boyongan Ke Sambuja Atau Sepaku Ini Pasti Akan Dibangun Juga Gedung Andri Terutama Nanti Mengamankan Arsip Arsip Yang Keraton Atau Kerajaan Kutai Kata Nagara Sebagai Kerajaan Tertua Di Indonesia Nusantara Harus Sebenarnya Kita Selamatkan Sekarang Berbalik Yang Dulunya Kita Apa Urusannya Karena Sekarang Harapan Kita Nanti Juga Dibangun Museum Nasional Juga Jadi Nanti Istilahnya Yang Istilahnya Arsip Yang Baru Ditemukan Bisa Nanti Kita Bikin Disitu Ada Diorama Segala Macam Nanti Museum Tenggarong Itu Lebih Dibagusi Lagi Seperti Di Luar Negeri Harapan Kita Saya Ada Kabar Wakil Bupati Kita Ini Membuat Museum Batu Bara Rencananya Di Polder Mudah-mudahan Segera Terealisasi Jadi Jadi Kami Sebagai Warga Kalimantan Timur Antisias Dengan Terpilihnya Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia Mudah-mudahan Pembangunannya Cepat berkembang Seperti Yang ada Di Daerah-daerah Lain Dan Masyarakatnya Makmur Seja Terah Dan Didukung Dengan SDM Kemarin Ada berita Jadi Ada berita Yang Dilansir Di Kaltimpos Hari ini Bahwa Otomatis Nanti kan Sekitar ratusan ribu PNS ASN Yang di pusat Akan Boyongan Misalnya Akhir 2023 Ya kan 2024 Itu Ada beberapa PNS Katanya Alasan-alasan Macem-macem Keberatan Mau pindah ke Kaltim Dapat Jula Gimana Kalau Kalau di Facebook Tadi Saya komentari Gini Baka Bahasa Banjar Jadi Amun Sida Nggak mau Pindah ke Istilahnya Ke Kalimanta Timur Sebagai Ibu Kota Baru Biar-biar aja Kita-kita Yang ada Di Kaltim Inilah Yang mengisi Kantor-kantor Kementerian Itu Kita siap Julak SDM Kita Bisa bersaing Nah Pendapat Julak Gimana Itu Kita Masih banyak TK2 Ada Anak-anak Kita yang Masih honor Nanti bisa Di BNS Kan Kapan lagi Kita siap Untuk bersaing Sarjana S1 S2 S3 S4 Mau apakah Lulusan luar negeri Anak-anak kita Adik-adik kita Kalimantan Timur Ini Sudah banyak Bahkan Khusus di Perkereta apian aja Dikirim Waktu itu Pak Gubernur Ngirim ke Rusia Anak-anak kita Termasuk Dokter-dokter Banyak Lagi kuliah di Australis Segala macam Di Mesir SDM kita Bubuan Kalimantan Siap Bubuan etam Siap 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 Etam Kalau misalnya Orang Jakarta Misalnya Gak mau pindah ke sini Ya silahkan Di sana Gak apa-apa Jadi orang Banjar Orang Kalimantan Kadusnya banyak pandir Artinya Kalimantan tidak terfokus Kalimantan Timur Tentunya Kalimantan ada Kalimantan Barat Selatan Tengah Utara Kalimantan Utara Ya siap kita Kita gak usah khawatir Jalan terus Gitu Jelak ya Biar orang Banjar Jangan banyak carang Yang penting Kerja 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 Kalau di orang Banjar Jangan banyak mempandir Tapi kerja Jangan dikira Selama ini Selama ini Kita dicap orang hutan Ya kalau ke Jawa Atau ke Sesuai dengan Himbawan Bapak Presiden Jokowi Kerja 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 Kita siap Jangan remehkan Orang Kalimantan Kita Selama ini Masalahnya Belum diberi kesempatan Aja Pang Nah Kalau bila ada Kesempatan itu Kita bisa Bekerja Secara profesional Tentunya Luar biasa Ya Kapan kita jalan-jalan Ke Samboja Ini juga Lihat dia Dan sepaku Ya itu Saya ada Mendapat Ari itu Ada menonton Di TV Yaitu Siap Wawancara khusus Bupati Pasir Penajam Pasir Utara Dengan Pak Eman Ya itu Masalah Lokasi Yang Yang dipersiapkan Artinya Bupati Siap Untuk Berapa hektare Luar biasa Terus Enjopenya Tanah Disana Mungkin Mau Distandarkan Tidak Maha Tidak Mudah-mudahan Kita Menginginkan Kalimantan Sudah Lama Sedangkan Jalan tol Yang penting Harapan Kita Yang sudah Duluan Ada di Kalimantan Teman-teman Di Jawa Atau Di luar Jawa Boleh Merantau Ke Ibu Kota Baru Dengan Saratan Yang Bayi-bayi Yang Kalian Bawa Yang Buru-buru Jangan Kau Bawa Ini Kalimantan Makanya Disini Ada Namanya Kepohonan Atau Kepohonan Jolak Jangan Beangko-angko Segala Macem Jangan Dibawa Sifat-sifat Kasar Atau Yang Tidak Baik Itu Disini Adalah Kita Tempatnya Orang-orang Yang Suka Dengan Kebaikan Yang Baik-baik Yang Kalian Bawa Kesini Duitmu Yang Bawa Sini Untuk Investasi Investasi Bidang Apa Saja Atau Join Dengan Penduduk Lokal Misalnya Beusaha Ayo Bekerjasama Misalnya Bikin Pabrik Tahu Atau Tempe Nanti Kerjasama Dengan Yang Sudah Duluan Bikin Pabrik Kue Atau Kue-kue Lokal Kalimantan Ini kan Enak-enak Bagaimana Nanti Bisa Kue-kue Khas Kalimantan Timur Ini Bisa Kita Ekspor Nah Seperti Apa Bisa Dijual Online Kayak Kalimantan Ini Menjemuk Bercampur Kue Kalimantan Makanan Kalimantan Minum Kalimantan Ini Tidak Kalah Enaknya Dengan Yang Ada Di Jakarta Belum Merasai Makanan Dicampur Pakai Sambel Yang Sambel Geledek Baru Ada Tolor Asin Subhanallah Amperan Tata Alhamdulillah Saya senang Saya tiap hari Mendengarkan Berita Itu Di Youtube Di TV Inilah Dikabulkannya Doa-doa Orang-orang Tua Kita Guru-guru Kita Dulu Ya Kayak Saya Ini Sudah Merantau Disini Mengabdi Disini 27 Tahun Sejak 93 Oh Inilah Tuhan Itu Gusti Allah Itu Tuhan Yang Maha Kuasa Maha Pengasih Dan Penyayang Ini Lelah Tulkoder Itu Sekalinya Tibanya Di Kalimantan Timur Tuhan Inilah Mudah-mudahan Ini Menjadi Keberkaan Untuk Anak Cucu Kita Kita Sehat Yang penting Kita Sehat Untuk Masa Depan Cucu Kita Sudah Umur Sudah Kita Ditakdirkan Umurnya Lebih 100 Tahun Julak Amin Yang penting Barokat Yang penting Sehat Percumaan Panjang Umur Tapi Sehat Sehat Amin 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 Jadi Yang terakhir Julak Harapan Julak Terhadap Teman-teman Khususnya Yang ada Di Kalimantan Timur Hendaknya Mendukung Ya Mendukung Seperti Harapan Pak Gubernur Bahwa Kalimantan Timur SDM Siap Artinya Kerjasama Antara Masyarakat Antara Instansi Lembaga Kita harus Ada kerjasama Dan mudah-mudahan Ada berkahnya Untuk Kutai Timur Khususnya Supaya Nanti Bisa Lebih Maju Lagi Ada Jalan-jalan Becek Yang selama ini Kita nikmati Kita lihat TV Orang bangun Bangun Di Jawa Langkat Kita ke Jawa Jalan Bertingkat Ulang Ke kampung Jalan Becek Yang Waktu Bupati Penajam Pasir Tadi Wawancarai Anu Istri Kompas TV Apa Itu Iya Jadi bilang Pak Bupati Gini Saya sudah Dipanggil Bapak Nas Untuk Bikin Jalan Tembus Dari PPU Penajam Pasir Utara Ke Kubar Jadi Nanti Istilahnya Dari Kubar Ke PPU Ke Ibu Kota Ini Gak Mutar Melingkar Lewat Tenggarong Atau Kota Bangun Samarinda Langsung Aja Tembak Ternyata Lebih Dekat Nah Kalau Ini Nanti Istilahnya Sudah Ada Jalan Tembus Sudah Dicor Kemudian Dibikin Jalan Tol Kemudian Tembus Ke Kabupaten Mahulu Tembus Ke Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Nah Berarti Seperti Nanti Di Jawa Jalan Lurus Tol Itu Dari Istilahnya Banten Serang Sampai Banyuwangi Itu Nanti Pasti Bisa Ada Jalan Provinsi Biasa Ada Jalan Tol Nanti Jembatan Balangan Itu Inilah Yang dimaksud Berkaitu Pasti Ada Kemajian Kemudian Ini Malaysia Sudah Siap Bantu Brunei Segala Jadi Nanti Dulu Presiden Khusus Pernah Merencanakan Untuk Bikin Anuril Kerata Api Keliling Pulau Kalimantan Tiga Negara Mungkin Nanti Bisa Direalisasikan Jangan Pak Awang Mau Bikin Kerata Api Nah Itu Jembatan Balangan Paling Terpanjang Di Indonesia Jangan Jangan Ini Programnya Pokoknya Oktober Jalan Tol Balikpapan Sampar Renda Ini Resmikan Mudah Mudah Jembatan Istilahnya Balikpapan Penajam Ini Di Pulau Balang Itu Juga Jadi Tembus Jadi Teman Teman Dari Kalsel Kalten Sementara Belum Ada Jalan Tembus Lati Lebih Dekat Lagi Tembus Malaysia Mudah Mudahan Artinya Tercapai Terlaksana Pembangunan Yang Secepat Mungkin Anak Cucu Kita Dapat Menikmati Terima Kasih Selamat Pagi Nah Demikian Lagi Istilahnya Pendapat Dari Orang Asli Kalimantan Timur Yang Kebetulan Beliau Adalah Arsi Paris Senior Kalimantan Timur Tidak Berikutnya Adalah Pendapat Dari Kalangan Millenial Ini Mbak Nurul Ini Arsi Paris Juga Guys Pendapat Mbak Nurul Tentang Keputusan Presiden Pemindahan Ibu Kota Mbak Nurul Sedikit Aja Sedikit Aja Ini Untuk Vlog Saya Pendapat Dari Kalangan Millenial Yang Mbak Nurul Ini Asli Kalimantan Timur Kelahiran Sang Atta Guys Kebetulan Beliau Ada Resi Paris Yang Baru Pendapat Dari Pendapat Dari Kalimantan Dimana Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Negara Yang Baru Menurut Mbak Nurul Sampai S1 Kalimantan Kalau Saya Sejujurnya Tidak Setuju Pak Karena Tidak Efisien Terlalu Besar Biayanya Dan Perugian Untuk Kalimantan Timur Terlalu Banyak Misalnya Kayak Hutan Terus Sumber Daya Alamnya Terlalu Banyak Yang Dirugikan Yang Harus Diporbankan Terus Juga Nantikan Kosem Nya Forest Desain Nya Forest Kota Kota Hutannya Tetap Dijaga Bahkan Istilahnya Bilang Pak Menteri PU Itu Hutan Konvervasi Di Bukis Harta Itu Yang Sekarang Ditaran Sah Segala Macam Dijau Kembali Kemudian Tidak Mengganggu Habitat Istilahnya Orang Hutan Segala Macam Kemudian Yang 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 Akan Dibanggung Untuk Perkantoran Ini Adalah Lahan-lahan S.I.C. Yang Dulu HTI Yang Punya Pak Prabowo Subianto Itu Di I.C. Itu Sebagian Gitu Jadi Kalau Istilahnya Ini Memang Ada Pro Kontra Terkait Pembiayaan Atau Budgeting Tetapi Istilahnya Tadi Pendapat Pak Kasper Mengatakan Bahwa Ini Adalah Berkah Berkah Untuk Bagaimana Peningkatan Kesejahteraan Makanya Kalau Dianu Baca Facebook Saya Kaltipos Hari Ini Ini Ada Sebagian Pendapat Dari AESN Atau PNS Pusat Itu Enggan Untuk Ikut Pindah Ke Kalimantan Timur Dikomentari Oleh Bukuan Kalimantan Timur Ya Kalau Memang Orang-orang Pusat Orang Jakarta Enggak Mau Nanti Pindah Ke Kalimantan Timur Biarlah Orang Kalimantan Timur Yang Mengisi Kementerian Kementerian Karena Adik-adik Kita Masih Banyak TK2D Yang Pengen Jadi PNS Guru-guru Yang Masih Honor Banyak Kalau Memang Orang Jawa Atau Orang Di Pemerintar Kementerian Pusat Tidak Mau Kesini Biarlah Adik-adik Kita Banyak Yang Sardana S1 S2 S3 Dalam Dalam Bagaimana Itu Apakah Sampen Tidak Memikirkan Nasib Adik-adik Ini Cuma Lingkungan Aja Yang Sampen Pikirkan Bagaimana Dampak Positif Yang Lain Masa Tidak Ada Dampak Positif Menurut Sampen Dampak Positif Pasti Ada Pak Kalau Menurut Saya Lebih Besar Dampak Negatif Dari Dampak Positif Misalnya Kita Ada Satu Masalah Terus Kita Memutuskan Meninggalkan Masalah Untuk Bacet Banjir Dan Sebagainya Cuma Berarti Ibaratnya Kita Memindahkan Masalah Yang Lama Ketempat Yang Baru Itu Tidak Menyelesaikan Masalah Menurut Saya Pak Lusuh Juga Belum Arjen Jadi Kita Maknai Pak Kaspol Bahwa Kritik-kritik Millenial Ini Luar Biasa Supaya Pada Saat Mumpung Ini Masih Perencanaan Mumpung Ini Masih Perencanaan Bahwa Harapan Banur Nanti Perencanaan Itu Harus Berbasis Lingkungan Artinya Tidak Semata-mata Memindahkan Kepemerintahan Atau Memindahkan Bisnis Segala macam Atau Memindahkan Orang-orang Atau PNS Tapi Juga Bagaimana Lingkungan Kalimantan Timur Dan Umumnya Kalimantan Sebagai Paru-paru Dunia Ini Tetap Terjaga Dan Lestari Harapan Ini Ada Keputusan Sudah Diketak Presiden Nanti Ini RU Sudah Dibahas Kemudian Nanti Isilien Harapannya Akhir Tahun Ini Sudah Menjadi Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara Yang Baru Ini Tidak Berlaku Surut Dan Tidak Akan Batal Berarti Kritik Dari Milian Ini Harus Didengar Oleh Bapenas Khusususnya Yang Merancang Ini Betul-betul Jangan Sampai Adanya Banjir Tanah Lonsor Musim Musim Yang Lain Ini Akan Terbawa Kesini Termasuk Tadi Di Harapan Jelak Bahwa Kalau Orang-orang Jakarta Orang-orang Jawa Atau Luar Pulau Kematan Yang Merantau Kesini Yang Baik-baik Aja Kesini Duitnya Aja Bawa Kesini Artinya Yang Buru-buru Yang Kasar-kasar Ribut-ribut Atau Yang Anarki Anarki Situ Anarki Janganlah Dibawa kesini Kalau Kita Akal Menantan Ini Damai Cinta Damai Jadi Tadi Sempat Banurul Singgung Istilahnya Adalah Dampak Positif Khususnya Untuk Adik Kita Yang Masih Berjuang Untuk Menjadi PNS Ini Khususnya Nanti Misalnya Mungkin Ada Dampak Positif Yang Lain Harapan Harapan Di Samping Lingkungan Yang Masih Terjaga Lestari Untuk Tingkat Kesejahteraan Memujudkan Keadilan Sosial Itu Khususnya Untuk Wilayah Kalimantan Dan Kalimantan Timur Menurut Milenil Gimana Kalau Pusat Pemerintahan Dipindah Ke Kalimantan Timur Pasti Ekonomian Lebih Baik Disini Pasti Banyak Yang Percepatan Ketumbuhan Ekonomi Semakin Baik Disini Berapa Banyak Kementerian Yang Harus Dipindah Ke Kalimantan Timur Sedangkan Biayanya Itu Otomatis Harus Membangun Gedung Baru Sedangkan Gedung Gedung Di Jakarta Sana Sudah 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 Megah Terlantar Dijual Dijual Tapi Sarannya Dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Jangan Dijual Direntalkan Aja Artinya Kalau Direntalkan Atau Disewakan Nilainya Terus Abadi Gitu Oke Dijual Direntalkan Cuman Biaya Membangun Sama Hasil Dari Perentalan Atau Penjualan Gedung Itu Gak Sebanding Tapi Kalau Pendapat Guyonan Saya Dengan Pak Kas Mudah Beran Ini Ada Kesempatan Pak Rohman Maupun Pak Kas Siapa Tahu Ditelepon Pada Jokowi Nanti Untuk Diangkat Jadi Menteri Atau Kepala Andri Misalnya Yang Senior Ini Jadi Mbak Nurul Kalau Pak Kas Bukan Diangkat Jadi Kepala Andri Atau Jangan Kepala Andri Misalnya Di Bawah Itu Kabit Lah Yaya Yaya Dirjen Ada Di Bawah Orang Di Sekitar Jokowi Aja Yang Selama Ini Getol Menukum Jokowi Belum Kebagian Menteri Apalagi Kayak Gita Ini Aspirasi Milenial Harapan Milenial Kalau Memang Pemerintah 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 Itu Tidak Baik Tidak Anda Mindakan Infrastruktur Atau Fisiknya Harapan Milenial Kalimantan Timur Ada Khususnya Amanan Muda Ini Adalah Berdayakan Juga SDM Yang Ada Jadi Misalnya Menteri Misalnya Berapa Menteri Nanti Adalah Satu Dua Tiga Empat Orang Yang Dari Kalimantan Gitu Lomba Syukur Syukur Isilahnya Nanti Dari Sangatan Juga Ada Jadi Menteri Loh Lek Saya Dengan Pak Pak Kaspul Ini Ditujuk Jadi Menteri Apa Siap Ya Setuju Enggak Kalau Jadi Menteri Pendidikan Misalnya Atau Kepala Andri Setuju Enggak Setuju Masalah Itu Masih Banyak Orang Yang Lebih Kuat Yang Di Sekitar Jokowi Belum Masih Pembahian Di Akhir Surat Yasin Apa Disebut Ketika Sudah Bergeda Jadi Maka Jadilah Kita Dua Minggu Yang Lalu Belum Terpikir Belum Ada Mimpi Masih Ada Keraguan Apakah Dikaltang Atau Dikaltin Tapi Dalam Minggu Ini Ini Dan Terkodar Disambut Yang Gembira Terutama Orang Orang Semua Orang Boleh Berpendapat Berbeda Boleh Bermimpi Juga Mungkin Harapan Terakhir Mbak Nur Kepada Presiden Jokowi Bagaimana Nanti Kedepan Ibu Kota Yang Baru Itu Yang Ideal Menurut Millenial Sangat Kalau Saya Lebih Setuju Di Jakarta Aja Diselesaikan Masalah Di Jakarta Terus Tapi Tetap Pemerataan Pembangunan Daerah Tertinggal Itu Tetap Terlaksana Tapi Kalau Toh Memang Isilainya Harus Tetap Pindah Ke Kalimantan Timur Harapan Banurul Seperti Apa Ya Jangan Utang Lagi Jangan Utang Lagi Jangan Membebani Anak Cucu Paling Tidak Ini Misalnya Pure 100% Investasi Swasta Atau Uang Kita Yang Ada Katanya Ada Di Swiss Segala Macam Aset Bung Karno Segala Itu Kan Yang Dirampok Zaman Orde Baru Katanya Itu Kan Kalau Cuman 500 Trillion Kecil Kan Karena Judul Yang Kita Kalau Korutor 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 Zaman Orde Baru Sampai Orde Perubahan Kemarin Yang Uang Disimpa Di Singapura Di Bang Suid Dan Di Tempat Tempat Yang 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 Panama Pepes Itu Kan Yang Mengindar Pengamuan pajak Segala macam Itu Tidaknya Bisa Kembali Ke Ibu Pertiwi Sehingga Untuk Bisa Membangun Anggaplah Misalnya Bagaimana Isilainya Itu Bisa Kembali Sini Tapi Kelihakannya Kemarin Pemerintah Sudah Ada MOU Dengan Pemerintah Suis Paling Tidak Kementerian Keuang Sudah Punya Datanya Tinggal Cari Momen Yang Pas Seperti Apa Gebrakan Presiden Jokowi Nanti Setelah Dilantik Komitmen Bahwa Kalau Memang Isilainya Ini Nanti Tidak Bukan Dari Sumber Pembangunan Yang 500 Triliun Itu Tidak Membanding ABBN Secuilpun Harapan Kita Kemarin Disebut 19% Kan Termasuk Besar Itu Kemudian Ini Adalah Pure Isilainya Bukan Utang Kalau Utang Berarti Nambah Beban Anak Cucu Kita Berarti Harapan Millionaire Sangata Yang Hari ini Luar Biasa Zerdas Adalah Jangan Utang Gita Mana Caranya Kita Punya Uang Kok Yang Digarong Anu Kor 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 Masih Abadi Jejak Anu Digital Di Google Itu Luar Biasa Terima Kasih Kita Ini Kaya Walaupun Kemarin Itu Ada Boss Boss Isilai Taksi Sang Ngata Mengatakan Indonesia Miskin Kita Kaya Bro Nanti Orang Kalimantan Bisa Jadi Presiden Loh Why not Lihat Ini Tidak Ada Orang Yang Punya Tahilalat Kejepit Ke Pak Rahman Masalahnya Selama Ini Kan Belum Diberi Kesempatan Aja Pak Artinya Apa SDM Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur Khususnya Umumnya Pulau Kalimantan Tidak Kalah Dengan Yang Ada Di Jakarta Gitu Loh Oke Semangat 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 Sukses Sukses Amin Amin Yang penting Kalian Sehat Itu aja Kalau sehat Bisa Berpikir Dengan akal Yang sehat Wassalamualaikum